Halo geng, hari ini kita bikin mie ayam goreng yang enak dan tentunya bisa dijual Yuk langsung aja kita mulai sekarang Jadi step pertama kita panaskan dulu pan sama minyaknya Kita tumis 3 bawang putih dan 6 siung bawang merah Ini bisa kalian haluskan ya Kemudian kita masukkan 1 batang serai, 6 iris jahe, 4 iris lengkuas, 3 daun jeruk Ini ditumis-tumis dulu sampai tercium aroma yang harum Baru kita masukkan 370 gram daging ayam Ini direbus dulu 5 menit baru disuir-suir ya Lalu kita tambahkan air sesuai selera Masukin aja semuanya Kemudian untuk bumbunya atau saus-sausnya kita masukkan 2 sendok makan kecap asin Kemudian 2 sendok makan saus tiram Ini untuk merknya nanti kalian bisa cek di description Kemudian kecap manis ini sesuai selera aja Atau boleh diganti dengan gula merah Tambahkan garam, kaldu bubuk, sama merica secukupnya Udah diaduk-aduk semuanya Kemudian ini kita masak kurang lebih selama 15-20 menit Sampai berubah warna menjadi kecoklatan pekat seperti ini Jangan lupa dicicip Lengkapi rasanya udah siap selesai Kemudian kita rebus sawi atau pokcoy Rebus sebentar aja kurang lebih selama 1 menit Kemudian untuk mie-nya aku pakai mie basah Kalian bisa beli di pasar khusus mie ayam banyak banget Ini direbus 1 menit saja kemudian dibilas dengan air panas Kemudian kita panaskan pan Lalu kita tumis 2 siung bawang putih Atau pakai baceman bawang itu lebih enak lagi Lalu kita masukkan mie-nya Masukkan aja semuanya Kemudian kita tambahkan 2-3 sendok makan kecap asin Jepang Kemudian kita masukkan juga 2 sendok makan kecap manis Ini sesuai selera dan sesuai merknya Beda merk, beda rasa juga Ini ditumis-tumis dulu sebentar kurang lebih selama 2 menit Dengan api yang besar Udah siap langsung aja bisa disajikan Untuk pelengkapnya Karena ini mie ayam goreng Jadi kita gak perlu bikin kuahnya Tinggal aja langsung disajikan pakai sawi Kemudian ayamnya jangan lupa Kemudian tambahkan kerupuk Kuahnya juga jangan lupa Tambahkan daun bawang Dan terakhir boleh dilengkapi dengan sambal Untuk sambalnya next video Saya bikinkan lagi tutorialnya Oke itu aja resep dari Ava Kitchen hari ini Jangan lupa dicoba resepnya Dan tag hasilnya di IG kita Ava Kitchen ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya